Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya dalam acara ini Peluncuran Innovation and Knowledge Hub Platform Yang kemudian kita namakan Simpul Madani Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian perwakilan dari Kementerian Lembaga terkait Perwakilan juga dari lembaga donor terutama dari USID FHI 360 Dengan program Madani yang bertujuan Untuk meningkatkan kapasitas CSO di Indonesia Juga terima kasih kepada teman-teman rekan-rekan semua Organisasi masyarakat sipil di seluruh Indonesia Terutama Mitra Utama Madani Di 32 kabupaten 8 provinsi di Indonesia Organisasi masyarakat sipil di Indonesia Kini tengah menghadapi tantangan yang luar biasa Kita sama-sama tahu pandemi corona Melengkapi rentetan transformasi digital Yang sebenarnya sudah mulai terjadi beberapa tahun sebelumnya Pada saat yang sama Organisasi masyarakat sipil di Indonesia Mengalami krisis sumber daya Kedua faktor itu menjadi dasar utama bagi pengembangan Simpul Madani Simpul Madani adalah sebuah platform Sebagai upaya kolektif kita semua Kita bersama Organisasi masyarakat sipil di Indonesia Untuk mendokumentasikan pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa Dan begitu berharga yang dimiliki oleh organisasi masyarakat sipil di Indonesia Mengklasifikasikannya Membagikannya Memperbincangkannya Dan sekaligus pada saat yang sama Memproduksi pengetahuan-pengetahuan baru Simpul Madani kita harapkan Bisa menjadi pijakan awal kita untuk bertransformasi Untuk merubah pola-pola kerja Pola-pola pendekatan Yang memungkinkan kita untuk Kemudian terus berlanjut Terus bekerja Sesuai dengan visi dan misi yang kita miliki masing-masing Dengan Simpul Madani Kita mulai bisa berpijak pada Tautan-tautan konektifitas Keterhubungan antar organisasi masyarakat sipil di Indonesia Yang akan sangat menentukan Keberlanjutan gerakan masyarakat sipil di masa depan Sebagai sebuah platform Simpul Madani hanyalah sebuah alat Sebuah instrumen yang hanya bisa bermanfaat Jika kita gunakan secara bersama Kita miliki bersama Dan kemudian kita kembangkan secara bersama Akhir kata kami ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi ke Pak Hans dan teman-teman di Madani Dan juga Mbak Esther dan teman-teman di Saraswati Yang telah memberikan sekenap kemampuannya dalam pengembangan Simpul Madani ini Buat teman-teman yang lain Buat rekan-rekan organisasi masyarakat sipil lainnya di Indonesia Yang hadir di pertemuan ini Ajakan kami dari KM4NGO yang akan mengelola Simpul Madani ini selama 3 tahun Kedepan di bawah dukungan Madani dan seterusnya setelahnya Adalah mari kita mulai Gunakan dan manfaatkan Simpul Madani ini sejak saat ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh